Kejadian siswa saya, Pak G, itu orang tuanya B.A.S.A. Sarasehan wawasan kebangsaan dan nilai luhur budaya ini diikuti oleh ASN dan tenaga pendidik sewilayah kecamatan Mojo. Dalam acara ini, Kesbangpol Kabupaten Kediri selaku penyelenggara menghadirkan anggota DPRD dan LSM suar sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol mengingatkan pentingnya nasionalisme kebangsaan di kalangan ASN dan pengajar. Diharapkan mereka bisa memberikan contoh kepada masyarakat dan anak didik dalam melestarikan budaya. Di kemungkinan hari awal, kita itu sebagai perusahaan Indonesia yang punya karakter yang tinggi, kita selalu mengingatkan, ini intinya tidak menggurui, mengingatkan bagaimana kita tetap menjaga rasa nasionalisme kebangsaan dari nilai-nilai luhur yang ada di negara kita. Yang diharapkan dari peserta ASN ini? Diharapkan bisa memberi contoh, memberi, apa namanya, jelahnya juga wawasan kepada anak-anak utamanya. Sementara itu, Direktur LSM Suar Kediri mengatakan, melalui wawasan kebangsaan, para ASN dan tenaga pendidik bisa melakukan revolusi mental dan inklusif, sehingga mereka bisa memiliki kepakaan dalam menjalankan tugas hari-hari sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ketikiran pandang, perspektif terhadap apa yang dilakukan, itu begitu pentingnya di dalam proses ini. Lebih dalam lagi adalah bagaimana sebenarnya mereka melihat revolusi mental itu yang inklusif. Karena dengan cara itu, maka kita itu sebenarnya keperbihan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya itu adalah bagian dari haknya. Karena mereka sangat rentan terhadap semua hal, termasuk pada aksesibilitas, begitu. Dan kedua adalah, harapan kita proses ini adalah tidak berhenti pada ASN. Siapa yang melakukan revolusi mental pada petani? Siapa yang melakukan revolusi mental pada pedagang? Itu kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga ini harus menjadi sebuah gerakan sosial. Harapannya adalah ketika revolusi mental ini menjadi gerakan sosial, maka ada sebuah perubahan sosial. Terhadap sesuatu. Sarasean wawasan kebangsaan terhadap ASN dan tenaga pendidik ini menjadi agenda rutin Kesbangpol Kabupaten Kediri. Setelah wilayah kecamatan Mojo, Rocio Sarasean akan menyesal seluruh kecamatan. Dari Kediri, Yanwardedi, KSTV.